What's up the school fans? Welcome back to Timeout Hanya untuk share video itu aja kepada kalian semua Tapi gila bisa pas banget ya Di hari Natal, Dallas Mavericks melawan Fenyxas ini Jadi bisa dibikin kesempatan untuk Luka Doncic Spend some quality time dengan familynya dia Terutama anak tercintanya itu Devin Booker Gak tangguh-tangguh anaknya dihajar Gue capoin hari ini Gue bener video games number banget sih untuk Luka Doncic Luka hari ini di hari Natal bener full senyum Beda banget moodnya sama Steve Kerr Steve Kerr di hari Natal ini malah marah-marah Tentang wasit, dia bener-bener kesel banget sih ngeliat wasitnya Gose Warriors melawan Nagis Dimana Nikola Jokis bisa dapet 18 free throw hari ini Jadi kita akan bahas itu And of course, gue gak mungkin gak bahas tentang Hame Hakes Junior Dia hari ini mungkin adalah the biggest surprise Dan juga the one that stole the show during Christmas di NBA Jadi itu adalah topik utama untuk last time with hari ini And once again gue mau bilang Merry Christmas Kepada semua yang merayakan Dan juga semua Time Out Gang family Semua Merry Christmas Dan hopefully everyone enjoy the time with their loved one And of course thank you so much sudah selalu setia Menonton Time Out Kemarin gue sempet tegang sih Gue takut Time Out sebelumnya gak nyampe 10.000 views sih Tapi untungnya lewat juga Hari ini gue juga masih ke tegang Karena masih banyak yang liburan Semoga tadi pasti masih liburan Masih menyempatkan diri untuk menonton kelas Time Out Hari So seperti biasa guys Jangan lupa untuk menonton kelas hari ini secara full Dan ditunggu nanti komentar kalian semua And now let's start our class guys Kita akan mulai dengan membahas tentang starting line upnya Boston Celtics sih Ngeri banget guys Kalau mereka semua healthy Mereka sekarang punya the best record in the NBA Setelah mengalahkan Lakers dengan score 126-115 Starternya Celtics responsible untuk 108 points hari ini I feel like Kayaknya mereka udah mulai klikin terutama Ada 2 pemain baru kan disitu Ada Joe Holliday Ada Christopher Porzingis Dan kayaknya tuh mereka udah mulai Adaptasi dengan rolnya mereka masing-masing Christopher Porzingis hari ini Played really well Setelah main sempet start out one game Kalau gak salah Dimana dia mencetak 28 point Dan 11 rebound Impactnya dia untuk Celtics Selama dia ada di lapangan si menurut gue Besar banget Jason Tatum tadi flirt dengan triple-double Dengan 25 point 8 rebound Dan juga 7 assist Tapi kok buat gue Buat gue Of course Christopher Porzingis The best player juga on the court hari ini Tapi Man Dia juga the best player buat gue Yaitu Derrick White Tadi dia 18 point 11 assist 2 steals Dan 2 blocks Man I swear Sejak dia bawa tak itu Man he is just different sih Derrick White ini sih Menurut gue Dia nih Kayaknya juga bisa jadi glue guy-nya Untuk Celtic tahun ini Tapi of course Defensenya dia itu loh Defensenya dia Jaga LeBron hari ini Jaga pemain Lakers lainnya Itu susah banget Untuk dilewatin sih Dan Menurut gue Kalau Celtics Mau juara NBA tahun ini Derrick White sih Harus bisa step up Seperti ini terus Panjang season Dan juga nanti Di play off Gue yakin Dia pasti akan masuk ke Maybe first All defensive team sih Di season Tapi tadi terakhir Ngakak banget ya Exchange nya dia dengan Jason Tatum Dimana dia Passing Jason Tatum Biar Jason Tatum yang turn over Tapi gak ditangkep Balanya sama JT Balanya diketawain sama JT Tapi itu tadi Ngakak banget sih Di akhir game Menurut gue Drew Men ini bener-bener gak fair sih Backcourt nya Celtics Sebenernya apa yang kita harapkan Menurut gue sih Impact kedua pemainnya Dia Derrick White dan juga Drew Holliday Drew juga mungkin udah keliatan Lebih nyaman sekarang ini Berada di line-upnya Celtics Drew tadi 18 poin 7 rebound Dan 7 assist Men 2 guard Yang bisa defense guys Lu liat tuh Ampe Lakersnya kesulitan Nyatak poin sih Menurut gue tadi Di quarter keempat juga Gue sih bilang sekarang Ini Celtics Kalau dilihat seperti ini Mereka leading candidate lah Kandidat paling kuat Untuk bisa masuk Ke NBA Finals Dan juga Menjadi Juara NBA Setuju gak? Setuju Kalian bisa tulis Di comment section Di bawah Lakers Problemnya masih sama lah ya Gue gak usah sebutin Setiap kali gue bikin timeout You know You already know lah What's the problem Anthony Davis Hari ini malah udah 40 poin Dan 13 rebound Tapi sayangnya Memang gak ada yang support banget Untuk dia Apalagi di quarter ketiga pun Tadi Lakers tuh banyak banget Foul Defensinya parah Defensinya Lakers parah sih Tadi sih Apalagi di bawah kedua Jadi udah susah-susah Tadi comeback dari ketinggalan 18 poin Mereka ketinggalan 18 poin duluan sih Tadi Di quarter satu Sempat unggul Tapi setelah itu Ya Begitulah Defensinya Dan juga rotasi dari Lakers Gue juga merasa juga Buat movemennya Lakers Kurang bagus Dan Lebron Kemudian udah kasihin Dia gak gitu peduli dengan game ini Dia lebih peduli melihat Zuri buka kadonya Dikasih elektrik gitar tadi Kalau halas di Zuri Ya lo bisa lihat Si Lebron hari ini Kurang oke mainnya Hanya 5 dari 14 Dan juga 16 poin Lebron pun juga setelah game Kasih statement Kalau Tampaknya perlu ada perubahan Di Lakers Gila Ingin Mereka punya Kesempatan Masuk ke playoff Dan juga Bisa contend For a championship Pemainnya Lakers yang lain pada Duk 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 Gila Apalagi kita tau ya Zach Levin masih available Dan sampai tanggal 5 atau 8 Februari Gue lupa tuh trade deadline Jadi Gue yakin Rob Palingka Let Rob cook Gue rasa dia akan cook Something up sih Sebelum trade deadline Untuk bisa improve This Lakers team Karena menurut gue Aduh tadi tuh sempet sekali lu line upnya Vando sama Jackson Hayes main bareng Gila itu Spacenya mau gimana itu Gak ada space untuk Ya begitulah pokoknya ya Lakers ya Jadi Lakers fans juga pasti Nervous juga nungguin Kira-kira siapa yang akan di trade Dan mungkin siapa yang mereka akan dapatkan sih We will see though Bahwa kalo Le GM Udah bikin statement kayak gitu sih Biasanya nanti akan ada perubahan Eh Hari ini kita minta ke Jalen Bronson Yang shine Untuk New York Knicks Di hari Natal ini Bronson tadi menyatak 38 poin Dan Knicks menang 129 122 Dari Milwaukee Bucks Jadinya 1A gak nih guys Si Bronson Kita tau Minggu lalu rame lah ya Di sosmed gara-gara Commentnya Becky Hammond Tapi Menurut gue Bronson ini Gak 1A lah 1B lah Oke boleh lah Bronson 1B Gue gak Tidak 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 Jalen Bronson Jalen Bronson Is the best point guard New York Knicks Sejak Jamannya siapa Mark Jackson kali gue rasanya Gue gak tau sih Sejak jamannya siapa Tapi yang pasti udah lama banget New York Knicks gak punya Point guard Sebagus Si Jalen Bronson sekarang Dan hari ini pun Dia gak bisa dijaga sama Bucks sih Lo bisa lihat dia floater Berkali-kali Dia kayaknya Berkali floater Masih bolanya masuk Mid-range juga Apalagi si Bucks itu Jaganya drop coverage selalu Jadi He can take advantage of that And of course Yang paling penting adalah Dia 0 turnover guys Di game ini sih Gokil banget sih Ya Bronson puts on the show Di MSG hari ini Di depannya Carmelo Anthony Fat Joe 50 Cent Dan juga Chris Rock Baik banget sih artis yang nonton tadi sih Di Madison Square Garden Hari ini Bronson got some help From Julius Randle Yang play really smart Menurut gue Hari ini dengan 24 poin RJ Barrett juga shot the ball really well Dengan 21 poin And IQ Setelah biasa Explosive off the bench Dengan 20 poin Sedangkan dari Bucks hari ini Yanis dan Dame Masing-masing 32 poin Oke Now We're gonna talk about The biggest surprise today And of course Karena ini mungkin fansnya Mayim Heat Jatuh cinta semua kali ya Nama dia ya Hame Hakes Junior Gila men Rookie Miami Heat ini Hari ini Career high 31 poin Dan 10 rebound Untuk membantu Heat Mengalahkan Philadelphia Seven Sixers Dan tanpa join and beat Heat menang 119 113 Eric Spostra pun juga Stays undefeated During Christmas Day Hari ini rekornya dia Kalo main di Christmas game itu Sembilan Nol Hame stole the show man Today Ehm Gua gak tau gimana caranya Miami itu selalu ada Jadi dapet pemain Out of nowhere Tiba-tiba jadi jago banget Selalu ada setiap seasonnya Tapi banyak orang yang bilang Ini adalah Jimmy Butler Junior Hehehe Katanya mainnya Mirip banget dengan Jimmy Butler Dan of course Dia beruntung banget sih Punya mentor Seperti Jimmy Butler Menurut gua yang bisa membantu dia Pasti nantinya akan improve terus Dan of course Dia pemain 4 tahun di college Selalu dia punya pengalaman Dan memang udah ready banget Untuk NBA Tapi Man I love his game sih Gua juga memang sempet nonton dia 2 kali Si Hame ini tuh Bener-bener kalo Main tuh simple aja menurut gua sih Simple Disini cepet Lalu gak terlalu banyak gaya juga sih Yang penting point lah Itu sih menurut gua sih Dan dia jago banget main postnya juga Jadi Ya beruntung banget sih Miami Heat punya seorang rookie Menurut gua akan meramaikan Rookie of the year nanti ini Yakin lah gua bisa lah Di posisi 3 lah Dia masih antara Kan pasti antara chat Wambi atau Hame Hakes Itu menurut gua untuk Rookie of the year Gua masih gak ngerti Kenapa Lakers bisa blunder Dan juga fumble Gak ngambil dia di draft night Malah ngambilnya si Namanya siapa tuh Aduh namanya gua lupa lagi Jalen Hood Nah itu dia tuh namanya itu Tapi Padahal si Hame Hakes ini Growing up Dia suka banget Dia ngefans banget sama Lakers Of course Dia main di UCLA Man this is a local kid Local kid Main 4 tahun di UCLA Lu gampang banget ngomong scout dia So I really don't know Why Lakers gak ngambil dia sih Tapi Ya man Hame Hakes Pastinya fan favorite sekarang ini Di Miami Heat He's been playing really well Dan kalo memang dia bisa konsisten sih Dia nantinya gua yakin bisa memenangkan game Untuk Miami di playoff Tapi tadi Duncan Robinson juga clash di game kali ini Back to back 3 point Untuk seal the win Untuk Miami Heat Duncan tadi selesai dengan 16 point Sixers recordnya 0-4 Tanpa end beat Thadis Maxi dari rusak banget sih Nembaknya 4 dari 20 Dan hanya 12 point aja Tadi sih Si Maxi sama Tyler Hero sih Di abak kedua sih ngadu Banyak-banyakan break sih Starks juga tuh nontonnya Tapi Hari ini malah ada Mo Bamba sightings Wow Mo Bamba dari 18 point dalam 25 menit Kali kita minta ke Gold State Warriors Yang suffered a tough loss dari Denver Nuggets Striknya Warriors terhenti Setelah kalah 120-114 dari Denver Nuggets Sayang sih Menurut gue Memang selain wasitnya Sedikit merugikan si Warriors Mereka sebenernya ada kesempatan menang sih Tapi tiba-tiba gua gak tau kenapa Mereka Tidak terlalu kena terkira Dengan 3 point line Dari Clay Andrew Wiggins Podzimski Steph Curry Mereka tadi miss Banyak banget Itu ternyata yang bagus Itu ternyata yang bagus Cuma Ternyata tidak terkira Untuk si Gold State Warriors Sayang banget si Pak Yohan Tadi Wiggins tiba-tiba off the bench Jagu banget hari ini Dengan 22 poin Dan mungkin His best game This season Menurut gue Ya Tadi Sayang aja Refnya juga gak membantu Untuk How they call the game Untuk si Warriors Jujur Gue setuju dengan Si Ticker Yang Complain tentang Keputusan Wasid Gue aja tadi pas nonton Beberapa kali Mereka bilang What the hell man Kok masa kayak gitu aja Dicall sih Karena tadi Menurut gue banyak banget Soft call Untuk si Nikola Jokic Yang dicall sama Wasid Joker Match his career high Dengan 18 free throw Dan semuanya masuk guys Free thrownya 18 Dari 18 Gokil sih Jokic tadi selesai dengan 26 poin 14 ribu Dan juga 8 asis Tapi gue Ngerasa Wasidnya emang kayaknya Mungkin Mau make up call Dari game sebelumnya Sebelumnya itu kita tau Jokic sempet viral juga Tangannya dicakar Sampai berdarah-darah Tapi dia gak dapet foul Nah kayaknya Di game kali ini Mereka kayaknya emang Udah goalnya Untuk Lebih Apa ya Boleh dibilang Kayak Mengamankan Si MVP ini Agar dia bisa Menempatkan call Yang dia deserve Tapi Ya sedikit Soft lah Ada beberapa Ada soft ada beberapa Yang kayak dia mau passing Eh Dikasih Nembak free throw Tadi agak aneh sih Beberapa Tapi eh It is what it is Ya Denver Udah mulai panas juga Kalau gak halah Juga ada 5 Win in a row Sekarang ini Jamal Murray sih Tadi jago banget sih Gila gocek-goceknya sih Jamal Murray sih Hari ini gak ada obat ya 28 poin Untuk Denver Nuggets And Jamal Murray juga Kita tau Kemarin sempet cedera juga Sekarang udah mulai comeback Men Denver Nuggets Sudah mulai memperlihatkan Kelasnya lagi sih Setelah Memasuki tahun baru ini Still Probably one of the best teams In the Western Conference Tadi juga menurut gue Michael Porter Junior Krusial banget sih Dengan reboundnya Dengan defensenya Dijaga keli Tadi ada ngeblok keli juga Ya man Denver Nuggets man They coming They coming For that number one spot Again menurut gue sih Melawan si Minnesota Team Rolf nanti ini Tapi Gue yakin Hari ini banyak banget Daph Nation yang kecewa Dengan Keputusan Dan Youtube Punya juga Kepemimpinan wasit Di game ini Oke Sekarang kita akan pindah ke Our biggest story Today Apakah Phoenix Suns The biggest disappointment This season In the NBA I will think so Gue gak nyangka sih Mereka ada di posisi Kesebelas Western Conference Apalagi hari ini Mereka dibantai oleh Luka Doncic Ayah tercintanya 128-114 Sebelum game ini pun Kevin Durant sudah Mengirimkan signal Kalau dia tidak happy Terutama tentang Roleplayersnya Phoenix Suns Ini kenapa Pada gak happy semua ya Mau masuk Natal Sama New Year Pakal gue tadi Awal season Yang mikir Wah gila sih Ini jago banget Si James Jones Construct timnya Phoenix Suns Ada Yuta Watanabe Ada Yusuf Nurkic Tapi ternyata Ya Bradley Bill Tapi ternyata Bradley Bill cedera terus Sekarang Yusuf Nurkic Cedera Dan sedikit Underperform Sekarang benchnya Si Phoenix Suns Itu kenapa Mereka rekodnya 14 kali menang Dan 15 kali kalah Kalau gue gak salah juga Mereka Kalah 9 Dari 12 pertandingan Terakhirnya mereka Menurut gue sih Sangat concerning Banget Untuk Phoenix Suns Terutama Kalau gue lihat Kayaknya KD pun sama D-Book tuh Di 8 tuh kayak I feel like They don't really care Tadi menurut gue Kayak pas lagi si D-Book Mohor hibut sama Grand Williams Misalnya kayak KD tuh kayak Ya udahlah Gitu Udah kayak Nggak even ngurusin Gitu loh Jadi I don't know man I don't know what's wrong With that team I don't know what's With the mood Harusnya biasanya KD sama D-Book tuh Kompak kayak bareng Tapi Menurut gue Tadi tuh kayak Ada something missing Aya sih Mereka malah hari ini D-carry sama Grayson Allen Dan juga sama Cimezi Matthew Allen cosplay Jadi Bradley Bill Dia 32 poin Dan 8 kali 3 poin Sedangkan Matthew Monster banget Dia hari ini 23 poin 19 rebound Dan 1 kali Kena Maki Sama D-Book Karena dia nggak balik Pas abis turn Over Gue nggak pernah kebayang juga sih Matthew nembaknya lebih baik KD Gila man Matthew nembak 17 kali Jadi kalau nggak salah sih KD cuma 11 kali Hey What's going on yo Harusnya nggak mungkin sih KD nembaknya lebih dikit Pada Matthew sih Jadi Something wrong With that team Dan hari ini pun juga KD Sama KD KD And D-Book Both are Both were Outscored by Luka Doncic Mereka berduanya 36 poin Sedangkan Luka Doncic Hari ini had 50 piece 14 assist 8 rebound 4 skills Dan 3 blocks Men Nggak masuk akal sih Nggak masuk akal sih Stats ya Luka Doncic ini Lawan anak-anak Ya ini Tadi pas selesai game Otak gue cuma ada satu hal Gue yakin makin banyak Si Mime nih Tentang Luka Doncic Dan juga Devin Booker Pak harusnya Devin Booker Lebih take it personal Menurut gue Apalagi kita tahu Sejarahnya kedua tim ini Eh hari ini D-Book Malam melempem Tapi Of course Kita kalau lihat Scoringnya Si Luka Doncic Unstoppable I think he's in a good rhythm Sejak anaknya lahir He's been Really hot Menurut gue Hari ini pun juga Devin 8x 3 poin Just Harus ada sih Omongan tentang MVP Conversation sih Orang-orang masih mikirnya Yo Kic Masih mikirnya Ambit Menurut gue Sekarang ini boleh dibilang sih Luka Doncic sih Up there juga sih Untuk jadi MVP season ini Tapi Kita kalau ngomongin Scoringnya Luka Doncic Udah nggak perlu dibahas lah Kita udah tahu Seberapa jago Tapi of course Impactnya dia menurut gue On the floor tuh Gila banget Apalagi passingnya Passingnya itu loh Ke Derrick Jones Jr Ke Derrick Lively Itu dua-duanya Dapet bola Enak banget Menurut gue Untuk nyetak poin Hari ini Derrick Jones aja Outscored D-Book juga Derrick Jones 23 poin Sedangkan Derrick Lively Outscored KD KD cuma 16 Sedangkan Derrick Lively Hari ini 20 poin Ya I think Ya men Masa depannya Dallas Mavericks Ada di tangannya Luka Dan juga ada di tangannya Derrick Lively sih Menurut gue sih Tapi Like I said Big win once again Untuk Dallas Mavericks Dan ya Kita lihat nih Kedepannya juga Phoenix Suns akan Gimana ini Dengan keadaan Mereka kalah 9 kali Dari 12 pertanyaan Terakhirnya mereka Obviously the mood The vibes Are not good Gue juga gak pernah Nyangka sih Kalau Phoenix Suns Bisa ada Di bawah sana Gue juga bingung sih Kalau mereka mau Ngetrade They kind of trade for I really don't know Mereka masih ada Capswee Sampai juga gak ada Kayaknya Nah We'll see lah Trade deadline 2 bulan lagi Maybe Sebulan setengah lah Sebulan setengah lagi So we'll see Pieces-pieces yang akan Move nanti ini Oke Itu untuk last time Hari ini Sekarang kita akan Pindah ke prediksi Besok akan ada 8 atau 9 game ya Gue lupa di NBA Tapi yang pasti gue Akan memilih langsung aja Orlando Magic Besok akan mengalahkan Ataupun juga membantai Washington Wizards Kayaknya Magic Akan pelan-pelan juga Akan mau naik lagi Di Eastern Conference So good luck everybody Dan itu Analah Kelas timeout hari ini Kayaknya ini adalah Kelas timeout terakhir Mungkin untuk minggu ini Karena Gue rencananya hari Kamis Mau ke Cerebon Ke Cerebon itu gue nyetir Dari jam 5 pagi Dan mungkin baru balik Jum 11 malam So obviously gue Gak akan bikin timeout Kayaknya And of course Jumat itu ada Dewa Lawan Satria Muda Semoga gue boleh ngeliput I'm crossing my fingers Boleh ngeliput Dan hari itu gue pasti akan Ngedit pertanyaan-pertanyaan YBA yang gue Liput juga So maybe hari minggu Sabtu atau minggu Mungkin Sabtu atau minggu Nanti baru ada timeout lagi Jadi tunggu aja Once again Thank you so much you guys For always supporting timeout And please keep enjoying Your holiday And yeah Appreciate everybody Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And thank you guys for watching And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax